selamat datang di channel kaututorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kaututorial akan memberitahu kalian bagaimana cara verifikasi email di akun zp2 kita nah langsung aja ke cara yang pertama, cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah lalu jangan lupa kalian nyalain tombol notifikasi loncengnya ya kemudian kalian buka game atau aplikasi zp2 nya nah setelah kalian login, kalian ke bagian profile guys, yang di bagian bawah kanan ini guys kemudian kalian ke pojok kanan atas, ada gambarnya gear atau gerigi seperti ini guys, kalian pilih nah setelah itu kalian ke bagian my account nah setelah itu kalian ke bagian email guys, di bagian email sini guys nah di bagian email sini jika kalian daftarnya melalui email, akan ada email kalian nah jika belum kalian tinggal nambahin aja email kalian guys nah disini karena kaututorial udah menggunakan email atau daftarnya menggunakan email jadi kaututorial tinggal verifikasi aja nah caranya kalian tinggal klik tombol verifikasi kemudian kalian masukkan password zp2 kalian atau password game zp2 kalian nah setelah kalian masukkan, kalian next guys nah setelah kalian next, kalian masukkan email kalian yang ingin kalian verifikasi tadi guys nah setelah itu kalian tinggal klik next guys nah ini kalian disuruh untuk masukkan kode verifikasi ini kalian tinggal masukkan kode verifikasi yang udah dikirim oleh pihak zp2 ke email kalian nah caranya kalian tinggal buka email kalian guys kalian buka aplikasi gmailnya nah kemudian di bagian email sini, di bagian kota masuk itu ada chat atau email dari pihak zp2 nya yang memberitahukan kode verifikasi kita nah ini kodenya guys, kode zp2 kita yaitu 6321 nah kita tinggal masukkan ke zp2 kita tadi kita tinggal buka zp2 nya lagi kita masukkan kode verifikasi nya guys yaitu 6321 nah setelah itu kita tinggal next nah kita tinggal next aja udah guys, udah terverifikasi nah itu tadi caranya verifikasi guys nah mudah banget kan nah fungsinya verifikasi email apa sih nah verifikasi email itu fungsinya jika kita mengalami akun kita terhack atau kita lupa password atau kata sandi itu untuk membackup atau merecovery atau memulihkan lagi akun zp2 kita agar bisa masuk lagi misalnya kalian lupa kata sandi kita bisa masuk lagi dengan bantuan email guys nanti mereka akan mengirimkan kode kode atau apa saja yang dibutuhkan untuk mengembalikan email mengembalikan akun kalian melalui email guys nah gitu guys so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir jika kalian ada pertanyaan tentang aplikasi zp2 ini atau tentang aplikasi lain kalian bisa komentar di bawah nanti kotorol bakal jawabin pertanyaan dari kalian nah jika ada pertanyaan yang unik mungkin kotorol bakal buatin videonya juga guys so thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir see you di next video bye bye sub indo by broth3rmax